Pemirsa Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief secara resmi melantik 59 kepala desa terpilih yang sudah mengikuti pemilihan secara serentak pada Kamis 21 Oktober 2021. Acara tersebut digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Batanghari pada Kamis 16 Desember. Bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Batanghari pada Kamis 16 Desember 2021, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief secara resmi melantik 59 kepala desa terpilih. Hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Batanghari Bahtiyar, Sekda Batanghari Muhammad Azad, dan DIM 0415 Jambi Kolonel Srianto, para kepala organisasi perangkat daerah, para anggota DPRD Batanghari, serta para undangan lainnya. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief dalam sambutannya menegaskan kepada kepala desa yang dilantik bahwa tugas dan tagung jawab sebagai kepala desa sudah diemban setelah selesai pelantikan. Dikatakan Bupati, setelah dilantik tidak ada lagi melihat latar belakang politik yang sudah selesai, dan diharapkan agar cepat berkonsolidasi terhadap perangkat desa, BPD, serta alim ulama dan tokoh masyarakat. Bupati berharap kepada kepala desa terpilih juga harus membantu visi dan misi pemerintah kabupaten agar pembangunan menjadi sinergi antara pusat, daerah, dan desa. Kemarin senang-senangnya capai, milikannya sebetul, tapi dari capai ini berasa, kita pasangan lebih beras. Karena begitu besar harapan masyarakat kepada Bapak Ibu semua, bahwa Bapak Ibu dianggap dia akhirnya bisa ubah badai desa yang Bapak Ibu dipilih. Dan ingat, sehapis pelantikan ini, apa yang mesti Bapak Ibu melakukan? Yaitu melakukan konsolidasi terhadap bersama perangkat desa, melikorporasi dengan BPD, dengan alim ulama dan sejap pada ekor desa baru-baru semua. Jangan tengok lagi, akhir-akhir keadaan seperti ini, itu bisa aku. Terima kasih.